Bukti Malaikat ikut maju di Perang Badar Peristiwa Perang Badar mengandung salah satu mukjizat terbesar yang mengantarkan pasukan muslim meraih kemenangan gemilang. Dalam perang itu Allah menurunkan malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan muslim. Fakta ini benar-benar terjadi karena didukung sekian dalil baik Al-Quran maupun sunnah yang sahih. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berseru dari dalam kemahnya. Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena pertolongan Allah telah datang kepadamu. Jibril telah meraih tali kekang kudanya, kemudian menghelanya ke arah kepulan debu. Yang dimaksud dengan kepulan debu di akhir kalimat adalah medan peperangan. Ada yang mengatakan malaikat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT di atas bukanlah dalam pengertian yang hakiki. Tetapi lebih merupakan semangat spiritual, kekuatan batin, atau yang lainnya. Pendapat ini dipatahkan ayat yang secara gamblang menyebutkan jumlah malaikat yang ikut membantu pasukan muslim di dalam Perang Badar. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan balaban Tuhan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Penyebutan angka seperti itu jelas menunjukkan kuantitas sesuatu yang benar-benar nyata. Dari sini kita tahu bahwa penyebutan angka secara eksplisit oleh Allah SWT menutup celah bagi siapapun yang ingin menakwilkan pengertian malaikat dengan berbagai hal lain berdasarkan dugaan belakang. Turunnya para malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan Islam ini bertujuan menenangkan hati para prajurit muslim. Sekaligus sebagai jawaban Allah SWT terhadap doa yang dipanjatkan mereka. Apalagi pada saat itu umat Islam yang baru pertama kali berperang sudah menghadapi musuh yang jumlahnya tiga kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka. Jika bukan karena pertolongan Allah SWT, tentulah turunnya malaikat itu tidak akan berarti apa-apa bagi pasukan Islam. Berkenaan dengan alasan diturunkannya para malaikat, Allah SWT menjelaskan dalam firmannya. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.